Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Pemirsa untuk mencegah dari pendularan COVID-19 rumah tahanan Bandar Lampung memberikan tambahan multivitamin kepada 957 napi dan tahanan. Penambahan vitamin dibagikan seminggu sekali bersamaan dengan pemeriksaan kesehatan rutin warga binaan. Penghuni rumah tahanan kelas 1 Bandar Lampung setiap pagi berkumpul di lapangan untuk melakukan senap dengan tetap menjaga jarak sosial sesuai protokol kesehatan. Para napi diwajibkan menerapkan pola hidup sehat dengan berolahraga, mengonsumsi suplemen vitamin dan makanan bergizi agar kondisi tubuh selalu bugar. Kegiatan ini merupakan upaya mendukung penjagaan dan penanggulangan penyebaran COVID-19. Penambahan vitamin diberlakukan seminggu sekali bersamaan dengan pemeriksaan kesehatan rutin warga binaan. Kegiatan ini rutin setiap satu minggu sekali itu gimana, Bang? Kegiatan rutin setiap satu minggu sekali. Tadi kita keluarkan perwakilan sekitar 300-an. 300-an, Bang. Bang, terus Bang, kalau napi tadi, Bang, emang kita wajib tuh, Bang, ya, seminggu sekali kita harus senang, gitu, Bang? Siap, wajib seminggu sekali untuk masalah. Jadi vitaminnya apa sih, Bang? Vitaminnya itu emapiton dengan vitamin C. Vitamin C tadi, Bang. Terakhir, Bang, sejauh ini dengan masa pandemi COVID-19 ini, dari data pihak kita sendiri, ada nggak, Bang, yang terindikasi terkena atau seperti apa gitu? COVID-19 terindikasi. Untuk saat ini belum ada, ya? Alhamdulillah, sehat-sehat. Pak, untuk kegiatan seperti ini, kita mungkin bagus untuk kita. Semoga kan kita ini jarang senang, Pak. Jadi jarang-jarang gerak, mungkin lebih bagus lagi. Untuk, Pak, masukkan setiap hari Jumat bisa dilakukan acara seperti ini, Bang. Jadi dibagi, dikasih apa aja, Bang? Dikasih vitamin dengan hand sanitizer. Gitu, Bang. Vitamin itu buat nambah daya tubuh, Bang. Daya dan tubuh. Kondisi apa? Seperti apa, sehat, Bang? Sehat? Alhamdulillah, sehat, Bang. Selain memberikan suplemen, masker, hand sanitizer, dan perlekapan mandi, petugas juga intens mengecek kebersihan seluruh blok rutan yang dihuni napi dan tahanan agar kesehatan warga binaan tidak terganggu. Polisa Zahara, Sikert TV, melaporkan. Komisi 2 DPD Lampu Tengah rapat dengar pendapat dengan Dinas Ketahanan Pangan dan Dinas Pertanian Tanaman Pangan Holtikultura membahas realisasi program tahun 2020 dan rencana program tahun 2021. Rapat dengar pendapat diikuti ketua dan anggota Komisi 2 DPD Lampu Tengah, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura, serta staff. Rapat berlangsung di ruang rapat 2 kantor DPD setempat, Jum Asia. Rapat dengar pendapat membahas program masing-masing dinas pada tahun 2021 dan langkah menjaga ketahanan pangan di masa pandemi COVID-19. Lampu Tengah sebagai daerah pertanian memerlukan program yang tepat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat petani. Ketua Komisi 2 DPD Lampu Tengah, Kadek Joko Suprihatin, menyatakan Dinas Ketahanan Pangan dan Dinas Pertanian Tanaman Pangan Holtikultura berperan penting mengatur regulasi harga komoditas pertanian agar tidak jatuh saat panen. Kegiatan hari ini untuk Komisi 2, masalah ketahanan pangan dan Dinas Pertanian, program-program kita sesuai yang ada di Dinas 2 tersebut. Artinya mengembangkan hasil panen masyarakat dan harga jual tidak jatuh, di mana mereka, masyarakat, terutama mengadati situasi pandemi ini, panen tetap bagus harganya, terutama panen padi. Ada satu keluhan petani soal harga pupuk yang naik, seperti apa tanggapan kita? Setelah pupuk naik, naik itu bukan dari karena pengepul atau gimana, memang dari pusat, dari kementerian, pertanian, dalam situasi kayak begini, keuangan yang dilarikan ke situasi COVID, makanya harga pupuk menjenis untuk masyarakat. Kita berupaya untuk menggunakan pupuk-pupuk organ. Edi Seranto, Didi Rianto, Sikert TV, Pelaporkan. Asik pencurian juga terjadi di perubahan elit di kawasan kedamaian Tanjung Karan Timur, Bandar Lampung. Kawanan pencuri yang berjumlah lebih 2 orang menggasak ratusan gram emas dan uang tunai. Total kerugian korban ditaksir mencapai 400-an juta rupiah. Aksi pencurian terus terjadi di Bandar Lampung. Kamis malam, kawanan penjahat menyetroni sebuah rumah yang ditinggal pergi di kompleks perubahan elit kawasan kedamaian Tanjung Karan Timur, Bandar Lampung. Pelaku yang diduga berjumlah lebih 2 orang masuk dengan cara mendongkel pintu depan. Pelaku menguras barang berharga berupa perhiasan emas seberat 50 gram, logam mulia seberat 250 gram, uang 5 juta rupiah, dan sejumlah batu cincit. Pencurian terjadi saat korban sekeluarga sedang tidak berada di rumah. Ketika pulang, korban mendapati rumah dalam keadaan perantakan. Pencuri mengacak-ngacak lemari pakaian, pelaku membawa kabur tas koper berisi barang berharga. Logam mulia kan 300, kan 250 logam mulia adalah dia anak perhiasan kecil-kecil, belang-belang, dia masih bayi, bukulin ada 50-an. Ini semuanya, campur-campur lah gitu. Total peratus jutaan, mbak ya? 400-an. Kelapak pesendal, sendal. Perak preset kayaknya ini. Kami masih akan kembali pemirsa dengan informasi Pemkap Lampu Utara. Terus mantapkan peran Satuan Tugas Penanganan COVID-19 untuk tekan penyebaran corona. Tetap lapar bersama kami. Nis-nis, ada cafe baru. Main yuk, nongkrong. Main yuk aja. Corona gini malah nongkrong. Yaelah, kan cuma dulu doang. Feb, kasus jemotong itu udah sampai 600-an. Kamu nggak takut? Iya sih, tapi kan? Kalau kamu nongkrong, terus sering jalan-jalan keluar, itu nggak kemungkinan bakal jadi karir, kan? Nggak sih? Udah deh, nggak jadi nongkrong. Makasih ya udah ngingetin. Oke. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Pemirsa Pemerintah Pemerintah Kota Bandar Lampung Jumat 15 Januari melaksanakan vaksinasi tahap pertama di halaman Mal Pelayanan Publik Satu Atap. Ketua DPRD Kapolresa Bandar Lampung dan sejumlah pejabat Pemkot Bandar Lampung mengikuti suntik vaksin pertama. Sejumlah pejabat Pemkot Bandar Lampung dan unsur Forkepimda mengikuti suntik vaksin Sinovac tahap pertama diantaranya Ketua DPRD Bandar Lampung Uyadi dan Kapolres Bandar Lampung, Kompes Polisi Jan Budi, penyutikan vaksin oleh tenaga kesehatan yang telah mengikuti pelatihan. Kota Bandar Lampung mendapat 9.624 vaksin Sinovac. Vaksin didistribusikan ke puskesmas dan rumah sakit di wilayah Bandar Lampung. 31 puskesmas, 10 rumah sakit dan 2 pilih. Ada syarat Pak untuk vaksin ke puskesmas? Bawa apa gitu? Oh enggak, bawa KTP? Bawa KTP saja. KTP saja, karena nicknya di catat, kan ada barcode, itu nanti untuk dikasih sistikat untuk hari ke-14 datang. Di batasi juga Pak? Iya, di batasi 29 hari. Tapi kan kali 31 puskesmas sudah 600 orang. 600 hari, 9.000 itu enggak sampai 10 hari. Tapi, lebih dari rumah sakit. 3, 2, 1. Vaksinasi dilaksanakan untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Setiap orang mendapatkan 2 kali sutikan vaksin dengan jangka waktu 14 hari dari penyutikan pertama. Penyutikan vaksin bertujuan untuk melindungi kesehatan masyarakat. Wali Kota Hermen HN meminta masyarakat Bandar Lampung tidak bimbang dan ragu untuk mengikuti vaksinasi COVID-19. Ada beberapa pejabat ya, ada juga dari pelayanan capil, dari pendapatan, tenaga kesehatan, sudah dilaksanakan. Mudah-mudahan rakyat harus sehat. Ya, ini vaksin ini membuat kekebalan tubuh kita dari, apa namanya, COVID-19. Mudah-mudahan di Kota Kalampung tergagat ya, yang sudah cukup tinggi ini. Saya yakin rakyat harus sehat. Rakyat, jangan takut, jangan bimbang, jangan ragu, ini adalah untuk kekebalan tubuh kita masing-masing, agar terhindar dari COVID-19. Wakti vaksin hari ini yang pertama Pak Wali, dipokus masuk belum dilakukan Pak Wali? Ya, belum. Senin dilakukan sementara ya. Semua proses, ini gratis semua. Terima kasih Anda masih menyaksikan Siger 7, Pemirsa Menteri Agama Yakut Hoylil Qumas, melakukan kunjungan kerja ke kantor Kementerian Agama Provinsi Lampung. Di hadapan tokoh lintas agama seprovinsi Lampung, Menteri Agama menyatakan Kementerian Agama milik semua agama di Indonesia. Selamat datang, kami ucapkan kepada Siger 8, Pemirsa Menteri Agama ini. Menteri Agama Yakut Hoylil Qumas, kami siang kunjungan kerja ke kantor Kementerian Agama Provinsi Lampung. Selain pembinaan kepada ASN kantor wilayah Kementerian Agama Selampung, Menteri Agama juga silaturahmi dengan tokoh lintas agama seprovinsi Lampung. Menak mengingatkan bahwa Kementerian Agama milik semua agama di Indonesia. Menak bertekad memberikan pelayanan terbaik untuk seluruh agama di Indonesia, tanpa memandang atau membedakan ras dan golongan. Saya minta dan berharap yang kita akan segera menuruskan bagaimana pelaksananya. Sampai kekawasan nanti, ini agar melayani kepentingan seluruh teman-teman. Tidak boleh hanya disuruh saja. Sekali lagi, ini karena yang membuat kuat negara kita, yang membuat kuat di Indonesia ini adalah perpindahan yang dikawasan. Pertemuan di Aula Pepadun, Kantor Kemenang Provinsi Lampung juga dihadiri staf khusus Menteri Agama, seluruh pejabatkan wil Kemenang Lampung, tokoh lintas agama, dan kepala kantor Kemenang Kabupaten Kota seprovinsi Lampung. Kakan Wil Kemenang Provinsi Lampung, Cuan Danain, menyampaikan program unggulan untuk mendukung tugas fungsi ASN, madrasah, santri, pondok pesantren, dan seluruh ormas. Kemenang Lampung juga konsentrasi pada program deradikalisasi dengan penanaman jiwa nasionalisme, program tilawah Al-Quran pada madrasah, dan program tafizul Quran. Kemenang Lampung juga melakukan peningkatan pelayanan pimpinan manasik haji, peningkatan tata kelola pemerintahan, dan memberikan pelayanan publik yang optimal dengan membangun pelayanan terpadu satu pintu, termasuk melakukan digitalisasi pelayanan publik melalui layanan keagamaan online. Kemenang Pemuatan Moderasi Peragama kepada seluruh jajaran aparatus di negara pendidikan agama, kemudian juga kepada siswa, madrasah, santri, pondok pesantren, dan seluruh ormas keagamaan, serta seluruh elemen masyarakat. Usai acara dikanwil Kementerian Agama Lampung, Penteri Agama Yakut Khalil Qaumas menandatangani Prasasti sebagai simbol diresmikannya pembangunan asrama SBSN Man 1 Pesawaran dan Man 1 Lampung Timur. Menteri Agama resmikan peluncuran seleksi prestasi Akademik Nasional Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Nasional 2021. Dirjen Pendidikan Islam dan pihak rektorat diminta tingkatkan kualitas perguruan tinggi, sehingga mahasiswa mendaftar bukan karena mudah dan murah, tapi karena pilihan kualitas pendidikan. Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas menyorot tingginya pendaftar mahasiswa baru ke UIN dan STAID. Menak meminta pihak rektorat tidak berbangga diri dengan tingginya minat kuliah di PTN Islam. Fenomena tingginya pendaftar harus dikaji. Apakah banyaknya calon mahasiswa yang mendaftar karena mutu pendidikan yang bagus atau karena masuk PTN Islam mudah dan biaya murah? Menak menyoroti porsi 50% calon mahasiswa yang mendaftar di PTN Islam didominasi lulusan SMK yang tidak memiliki basis pelajaran agama. Untuk itu, Menteri Agama meminta Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama dan pihak rektorat mempelajari fenomena ini untuk mengetahui alasan dan motivasi mahasiswa mendaftar ke PTN Islam. Memiliki kualitas, memiliki mutu yang bisa dibanggakan. Memiliki kualitas yang memang diharapkan oleh calon-calon mahasiswa. Atau karena masuknya mudah dan biayanya murah. Ini harus dilihat dulu kan? Jadi jangan cepat-cepat berbangga. Yang kedua, kenyataan bahwa input yang masuk ke PTN hampir 50% didominasi oleh aluni SMA-SMK yang rata-rata lemah dalam Islamic studies. Itu yang tadi saya sampaikan. Kami siang, Menteri Agama Yakut Holil Kaumas meresmikan peluncuran seleksi prestasi akademik nasional pergeruan tinggi keagamaan Islam Nasional SPAN PTKIN 2021 di UIN Raden Intan, Lampung. Peluncuran SPAN PTKIN 2021 dihadiri Gubernur Arinal Judaidi. Gubernur menyampaikan terima kasih karena UIN Raden Intan dipercaya menjadi tuan rumah peluncuran seleksi prestasi akademik nasional pergeruan tinggi keagamaan Islam Nasional. Pemerintah Kabupaten Lampu Utara pemirsa terus memantapkan peran Satuan Tugas Penanganan COVID-19 untuk menekan penyebaran virus corona. Penambahan kasus corona di Kabupaten Lampu Utara membuat Pemkap setempat berupaya memaksimalkan peran Satgas Penanganan COVID-19. Satgas melakukan evaluasi pelaksanaan tugas penanganan COVID-19 sepanjang tahun 2020. Untuk tahun 2021, terlebih dahulu dilakukan persiapan, antisipasi, dan tindakan adaptif agar pelaksanaan tugas lebih efektif dan efisien. Satgas akan melakukan aksi secara masif sehingga masyarakat menerima penanganan COVID-19 yang dijalankan Satgas. Kami tadi sudah menyimpulkan bahwa ada hasil konsolidasi, ternyata ada beberapa permasalahan kekendala yang ditemui di perbidang dalam Organisasi Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten Lampu Utara. Sehingga kita lebih sempurnakan lagi komposisi personal yang juga didistribusi secara proporsional dan profesional. Termasuk juga rencana tindakan atau aksi yang akan dilakukan oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten Lampu Utara ke depan. Sehingga nanti masyarakat dapat menerima seluruh penanganan yang dilakukan. Pak Asisten, apakah sudah ada perubahan dari sebelumnya Kugus Tugas menjadi Satuan Tugas sesuai dengan demokrater yang ada? Surat keputusan Bupati, rencana surat keputusan Bupati untuk tentang Satgas Penanganan COVID-19 di Kabupaten Lampu Utara sudah merujuk kepada peraturan perundang-undangan terakhir yang diterbitkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi. Kejalanan, yang kejalanan di rumah sakit ya, disebutkan gitu. Sempako, disebutkan juga Pak Tuan Sempako untuk yang isolat. Data kasus COVID-19 sampai 14 Januari tercatat jumlah terkafirmasi di Lampu Utara mencapai 666 dengan 13 kasus kematian. Fiko Bantara, Sikert TV, melaporkan. Kami masih akan kembali pemirsa dengan informasi tahun 2021 DPRD Kota Metro menyiapkan 3 ras perda ini siapin. Tetaplah bersama kami. Vaksinasi, cara aman melatih tubuh untuk kenal, lawan, dan kebal dari penyebab penyakit seperti virus atau bakteri. Proses pengembangan vaksin diawasi dengan ketat melalui tahapan uji praklinis dan klinis secara lengkap sehingga vaksin yang dihasilkan aman dan efektif. Vaksinasi bisa cegah penyebaran dan penularan virus jika mayoritas masyarakat sudah divaksinasi. Pandemi bisa berakhir jika rantai penularan bisa diputus dengan melakukan vaksinasi dan protokol kesehatan. Vaksinasi, lindungi diri, lindungi negeri. Semakin beragamnya acara di berbagai media siaran menuntut kita untuk lebih cerdas serta bijak dalam memilih dan memilah tayangan yang layak berkualitas sekaligus berdampak positif. Bagi pembangunan mental juga karakter kita. Bila menonton TV, perhatikan simbol klasifikasi tayangan. Perhatikan pula tokoh atau pembawa program. Dampingi anak-anak saat mereka menonton. Pilih dan pilih tayangan. Jadilah penonton cerdas dan kritis. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh... Terima kasih telah menonton! Jelang Musyawarah Daerah Ketiga DPD Partai Amanat Nasional Kabupaten Besuji menggelar rapat konsolidasi untuk menyukseskan musda yang akan digelar akhir Januari mendatang. Rapat persiapan musda ketiga DPD Partai Amanat Nasional Kabupaten Besuji digelar di kantor DPD di Desa Gedung Mulia Kecamatan Tanjung Raya Selasa Siang. Rapat persiapan dihadiri kader PAN bertujuan menyerap aspirasi kader, menyelesaikan berbagai persoalan internal maupun eksternal. Saat ini jajaran pengurus DPD PAN Mesuji sedang melakukan persiapan. Sekaligus menindaklanjuti kunjungan kerja Dewan Pimpinan Wilayah PAN Lampung yang meminta musda PAN Mesuji berjalan sukses. Dalam rangka kunjungan Ketua DPW PAN Lampung dan baru kali ini ada Ketua DPW PAN Lampung itu yang datang ke kantor DPD Mesuji dalam rangka persiapan musda. Insya Allah sih kalau tidak ada perubahan lagi dari DPP mungkin ya sekitar akhir Januari. Untuk persiapan dari Mesuji sendiri sudah berapa persen? Sudah full. Sudah siap betul mau musda. Secara virtual nantikan itu kan akan secara virtual yang akan dipimpin langsung oleh DPP Bang Suri Kipri Hasan. Dan ini musda dan muswil PAN pertama kali di seluruh Indonesia saya rasa yang secara virtual. Ya mudah-mudahan kita berharap dengan setelah digelarnya musda itu nanti PAN Lampung ini bisa menjadi lebih baik dan bisa menempatkan kader-kader terbaiknya di kursi legislatif dan juga eksekutif. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa tahun 2021 ini DPRD Kota Metro menyiapkan tiga rapenda inisiatif. Yakni rapenda jaminan ketenaga kerjaan, rapenda penanggulangan kemiskinan, dan rapenda sosial masyarakat. Seperti apa penjelasan DPRD terkait tiga peda inisiatif? Berikut liputannya. DPRD Kota Metro menyiapkan tiga rapenda inisiatif di tahun 2021. Produk rapenda usulan DPRD itu yakni rapenda jaminan ketenaga kerjaan, rapenda penanggulangan kemiskinan, dan rapenda sosial masyarakat. Bapemperda DPRD Kota Metro fokus melakukan penyusunan program pembentukan peraturan daerah. Rapenda awal tahun 2021, DPRD mengusulkan tiga rapenda inisiatif untuk disahkan menjadi peraturan daerah. Tiga usulan rapenda yang menjadi prioritas DPRD, yakni rapenda jaminan ketenaga kerjaan, rapenda penanggulangan kemiskinan, dan rapenda kehidupan sosial masyarakat. Rapenda inisiatif akan dibahas legislatif dan eksekutif melalui tim Bapemperda dan bagian hukum pemerintah Kota Metro sebelum disampaikan dalam sidang paripurna. Rapenda inisiatif akan dibahas legislatif dan eksekutif melalui tim Bapemperda dan penghantaran daerah. maka rapat salpunah dapat segera kita lanjutkan. Perlu kami sampaikan bahwa raportasi oleh Banda Tandaran DPR di Kota Metro dengan tim anggaran eksekutif, tim anggaran pemerintah DPR di Kota Metro dan untuk mengetahui hasil pemasan tersebut, maritlah pemerintah DPR di Kota Metro. Untuk itu, kepada Banda Dewan yang mengawak ini Banda Tandaran dan pemerintah DPR di Kota Metro. Pembentukan raporda inisiatif DPRD bertujuan menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat terkait hak ketenaga kerjaan, pengentasan kemiskinan, dan penyelesaian masalah sosial. Setelah dirancang ini penting menesak ini memang sangat bermanfaat resursinya baru kita sepakat itu dilanjutkan menjadi pro-pemperda. Setelah pro-pemperda, maka itu nanti akan diajukan dalam acara paripurna, disidang di DPRD, dan itu disepakati ada sekian arah perda yang akan diusulkan oleh DPRD. Kalau seperti sekarang, contoh takarannya adalah ada tiga raporda yang menjadi inisiasi dewan. Yang pertama, masalah tentang ketenaga kerjaan dan pelindungan ketenaga kerjaan. Yang kedua, tentang memperda masalah bagaimana penanggulangan tentang masalah kemiskinan. Kemudian yang ketiga, tentang masalah sosial. Saya lupa, tapi kira-kira itu jadi tiga perda. Kemudian dari eksekutif, itu ada perda-perda yang memang sudah lama, tapi juga ada perubahan-perubahan, maka diajukan lagi namanya perubahan rancangan peraturan daerah. Tentang masalah misalnya, masalah perizinan atau masalah tarif untuk jasa umum atau jasa usaha, itu ada proses-proses untuk perubahan-perubahan. Nah, tahun ini dari eksekutif itu ada termasuk diantaranya masalah-masalah yang kaitannya dengan peningkatan kinerja. Nah, itu diusaha oleh mereka. Tapi dari sejumlah itu, sekarang ini ada aturan yang mengikat, tidak boleh lebih dari sekian persen dari perda yang tahun lalu. Kalau tahun lalu itu ada sampai total itu dari eksekutif, dari legislatif itu ada 25, maka sekarang ini maksimal hanya 15 gitu. Harus ada berkurang sekian persen gitu. Beda dengan dulu, kalau dulu usulan berapaknya sekarang ini, bagaimana sesuai arahan dari Presiden, Pemerintah Pusat, perda itu supaya efisien tidak terlalu banyak perda, sehingga itu prosesnya juga menggunakan anggaran besar, sehingga tidak banyak bermanfaat. Itulah proses perda itu. Andharsa Putra, Edi Suranto, Sikert TV melaporkan. Pemirsa informasi tadi menutup Sikert 7 edisi hari ini. Mari kita hindari virus COVID-19, ingat pesan ibu, selalu menjaga jarak, pakai masker saat keluar rumah, dan mencuci tangan dengan sabun. Saya Roslovenia, pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih.